Oke jadi untuk yang kali ini ya ini saya dapat orderan ada beberapa power juga tapi untuk yang kali ini ini saya mau bahas untuk yang saya dapat pesanan 20 ampere ya jadi untuk yang kali ini ini saya mau jelaskan untuk bahan apa saja yang kita butuhkan dalam perakit power khususnya 20 ampere ya dan berapa untuk estimasi biaya pembelian bahannya jadi ini kebetulan untuk yang saat ini ini saya ada dua pesanan untuk yang 20 ampere ya di mungkin langsung saja untuk yang pertama yang jelas kita butuh untuk di trafonya ya untuk yang kali ini ini saya pakai trafo 20 ampere toroid atau donat ya ini untuk ct-nya pakai 45 volt jadi ini untuk trafonya pakai trafo donat yang jelas murni berkualitas ya untuk harganya sendiri ini lumayan tinggi sekarang hampir satu juta lebih yang untuk satu trafonya jadi ini juga tinggal kebetulan tinggal dua ini mungkin nanti sore datang lagi untuk stoknya ya dan jadi itu yang pertama kita butuh trafo ini juga ada beberapa trafo yang kecil-kecil ya ini buat pesanan power yang seperti ini kelas ruangan seperti ini ya Alhamdulillah sangat cepat lari sekali ini juga tinggal beberapa untuk pokoknya silahkan bagi anda yang mau order ini dihabiskan nanti saya nyetok lagi ya dan ini juga ada power 5 ampere yang hari ini kita kirim semua untuk tiga ini ya juga target power di dalam nanti juga ada pesanan kita kirim hari ini jadi tadi yang pertama untuk trafonya pokoknya ya dan yang kedua yang paling penting juga yaitu pokoknya untuk pokoknya ini saya pakai pokok n7000 pokok n7000 itu tingginya 2 zu ya mungkin saya coba keluarkan dulu untuk pokoknya biar lebih jelas ya Hai jadi untuk pokoknya seperti ini ya pokok n7000 Hai nih ada dua pokok ya eh maaf ini yang p7000 ya jadi sedikit berbeda untuk yang n7000 hanya di bagian grillnya sini ya ini bedanya hanya sedikit ini kalau ini garisnya seperti ini kalau n7000 hanya punya saya ini ya ini seperti ini tapi ya sama aja sebenarnya untuk di bagian depannya bagian sini ini sama persis ya hanya di bagian angin-anginnya ini ini saja yang sama Hai dan ya untuk pokoknya ini sekitar sekarang sekitar 500.000 ya ya 450-500 ribu untuk harga pokoknya dan belum untuk di panel-panelnya ya kalau mungkin komplit sama panel-panelnya sekitar 700ribuan jadi untuk di bagian pokoknya ini juga bisa dibilang lumayan mahal Hai jadi ini juga juga ada yang untuk di kelengkapan panel-panelnya ini lumayan banyak sekali jadi itu juga yang membuat harganya agak mahal ya untuk di kelengkapan topnya nih sangat banyak sekali mulai dari mungkin Canon speakon dan lain sebagainya sangat banyak sekali ya belum lagi untuk di bagian panel depannya jadi disini untuk ruang kerja saya ini kemarin sudah ada untuk dikit power beserta untuk di PSU nya yang sudah saya siapkan jadi seperti ini nanti untuk di perakitan power 20 ampere ya untuk dikitnya ini saya pakai kit micro versi 3 ya untuk power 20 ampere ke atas ini saya masih pakai driver micro ini ini dan disini juga ada pesanan ya untuk kit 3 channel nih Alhamdulillah juga lumayan banyak peminatnya karena sangat praktis ya ini ada tiga channel power dalam satu pendingin jadi nanti lebih mudah juga dalam perakitannya untuk dikit powernya ini tadi ya jadi ini saya pakai final Toshiba sebanyak 7 set jadi ini ada 7 set final Toshiba ya per channelnya jadi untuk power 20 ampere itu ya bisa lah 7-8 set lah kalau saya biasanya seperti itu ya kalau mau pakai sanken juga bisa mungkin kalau sanken lebih sedikit ya karena nanti akan lebih makan tempat jadi mungkin untuk pendingin yang 30 cm ini hanya hanya muat sekitar 5-6 final saja untuk di transistor yang sanken dan untuk di pendinginnya ini saya pakai yang lumayan tebel ya jadi biar lebih bisa maksimal untuk di pendinginannya ini ada empat kit power nanti untuk satu supportnya kan ada dua channel ya jadi ini nanti persiapan buat kita ngerakit dua power 20 ampere jadi ini nanti untuk dipeletakan di pokoknya karena tadi ini pakai pokok n7000 yang lumayan pendek ya ini nggak bisa berdiri kayak gini ya jadi nanti untuk penempatannya ini juga tiduran seperti ini nanti saya baut ini ini ada lubang ini dapat biasanya cuman dua pojok-pocok sini sudah sudah kencang ya sudah aman Hai untuk dikit PSU nya ini telkonya pakai elko merek Epsilon ya sekarang tuh trafonya ini CT45 sama 20 ampere CT45 ya ini untuk tegangan di elko nya ini pakai 63 volt ini masih sangat mampu Hai tuh kapasitasnya seri 10.000 mikro ya sebanyak 1234 5678 sebanyak 8 elko atau 4 set yang 4 pasang Hai tuh di satu PCB ini juga sudah tersambung atau satu eh satu blok dengan rangkaian softat ya rangkaian softat dan juga ini ada rangkaian untuk kipasnya nanti untuk kipas nanti bisa dimasukkan ekstra ke sini dan outputnya ini sudah 12 volt yang pakai regulator ya di nanti 12 voltnya stabil walaupun ini mungkin kita kita kasih ekstra yang 25 atau 18 volt nanti outputnya tetep akan keluar 12 volt untuk supply dari masing-masing kipas jadi lebih enak ya kalau pakai kipas DC kalau nanti pakainya kipas AC ya langsung ikut ke di listriknya aja ya di sini untuk sosoknya ini nanti bisa lebih praktis untuk di dalam pokoknya ya lebih rapi juga untuk nanti juga saya ada speaker protector ya ini saya pakai speaker protector seperti ini ya ini rangkaiannya terpisah jadi nanti saya letakkan mungkin di panel bagian belakang ini seperti andalan saya pakai softat seperti ini ya ya untuk penyambungannya pasti sudah tahu ya sangat mudah sekali untuk eh eh mohon maaf ini speaker protector ya maaf saya sering salah ngomong kalau speaker protector sama softat itu ya untuk fungsinya juga jelas beda untuk speaker protector ini eh fungsinya buat apa ya membatasi ketika power mungkin ada masalah ya biar kalau ada apa-apa tidak merusak speaker pemasangannya ya tinggal input dari output hit power masuk ke input sini kedua channelnya nanti outputnya langsung ke output power output di boxnya atau speakon lah dan disini untuk langsung ke bagian tegangannya ini nanti untuk lampu kecil ini bisa kita lepas kita kasih kabel untuk di eh protect bagian depan panel ya itu kan ada saat pertama power hidupkan itu nanti ini nyala sebentar sekitar 23 detik nanti ini eh mati ya dan relainya aktif siap untuk dibunyikan kalau mungkin ada masalah nanti ini akan nyala untuk proteknya ini akan nyala untuk di relainya akan non-aktif atau terputus dan untuk sinyalnya dari sinyal ke speaker nya akan diputus ya jadi tidak merusak speaker jadi seperti itu untuk di eh untuk dibahannya kalau kita mau rakit power 20 hampir ya untuk dananya sekitaran berapa habisnya ya sekitar kurang lebih 3 juta nanti untuk banyak aja ya untuk mungkin beda tempat beda harga ya ya jelas 11 wilayah beda atau wajab bisa beda harga ya di kurang lebih seperti itu mungkin bagi anda yang mau rakit power 20 hampir ya bisa jadi gambaran atau persiapan dana kurang kurang lebih habis segitu untuk bahannya saja kalau mau sekalian sekalian dirakit ya jelas ada biaya jasa perakitan kalau mungkin mau terima jadi power drop lamper juga bisa pesan ke saya ya ya ini juga power pesanan jadi bisa saja kalau anda mau pesan ke saya harganya berapa nanti silahkan langsung WA saja Oke jadi seperti itu nanti untuk di video setelahnya mungkin saya akan review untuk powernya setelah jadi ya Oke jadi seperti itu sampai jumpa di video berikutnya disini saya ingin memperkenalkan sebuah produk kaos yang sangat cocok bagi kita sebagai penghobi sound system dengan desain yang menarik dan keren serta banyak berkualitas kau sini sangat saya rekomendasikan untuk anda berbahan cotton combate 30s yang sangat nyaman saat digunakan jujur saya sendiri suka ya dengan bahan kaos seperti ini dengan jenis sablon plastisol yang mampu menempel kuat pada kain sehingga tidak mudah luntur dan pudar walaupun sering kita cuci terdapat berbagai varian warna yaitu putih nevi dan juga hitam dengan ukuran mulai dari ML XL sampai XXL berbagai desain juga tersedia yang tentunya bisa disesuaikan dengan postur tubuh dan juga selera untuk harga kos ini cukup terjangkau yaitu hanya 75.000 CC ya kita sudah bisa mendapatkan kaos yang keren serta berkualitas jadi bagi anda yang tertarik dengan produk ini bisa langsung menghubungi nomor WA saya ya seperti biasa untuk nomornya sudah saya tampilkan di layar 088902904036 selamat menikmati selamat menikmati